mau terapi jalan santai dulu oke guys hari ini saya sedang terapi ya mau berenang katanya kata dokter beberapa dokter saya mengatakan untuk sarap kejepit di bagian pinggang atau lumban itu lebih bagusnya kayaknya di samping terapi di samping itu juga berenang kayaknya berenang lebih baik katanya jadi saya coba untuk berenang biasanya berenangnya jauh ya di lalak sana kadang di pematang rebah nah sekarang saya coba berenang ternyata di kampung sendiri ada ada kolam berenang ya berada di sumber sari di sumber sari jadi disini ada dua kolam satu buat anak-anak yang satu lagi buat orang dewasa tapi saya tidak pandai berenang hanya saja ingin terapi oke setelah empat kali putaran warming up supaya jangan keram katanya ya sok-sokan kalau keram itu kan orang pintar berenang ya kan sementara kita hanya buat terapi jalan-jalan saja di di dalam air kemudian nanti sekali-sekali ngapung ya ya kalau bisa berenang-berenang lama-lama nanti pintar berenang oke guys saya coba untuk Dek dalamnya berapa meter satu meter dua puluh satu meter dua puluh satu meter dua puluh ya wih ini satu meter Oh ya cocok untuk terapi memang terapi itu diminta kedalamannya itu satu minimal satu tiga puluh satu dua puluh satu setengah tidak cocok untuk apa namanya terapi untuk terapi kalau nggak bisa benang katanya jalan-jalan saja di dalam air juga bisa tapi belajar bunuh kodok lah ya udah bisa dikit emang enggak bisa tapi nggak bisa jauh napasnya sesak habis berokoknya kuat kan oke hari ini saya sampai ujung Bang hahaha aduh dekat lagi ada ya Iya kita tak perlu jauh-jauh untuk wilayah ermolek yang belum tahu ternyata di sumber sari ada kolam renang tuh pemiliknya tuh anaknya dulu awalnya saya sering mancing di sini loh Iya Pak Anton ya kan Iya saya hobi tidak terlalu hobi mancing kolam sih tapi pernah mancing bolok terus malas ikut karena orang senior kan oke oke ya oke ya oke ya oke ya selamat menikmati